Bunga Bunga harum Bunga haruman bunga Kalau kita Membaca tanda-tanda zaman Mendengar bahasa bisik alam Bunga ini Juga memberikan pelajaran Pada kehidupan Karena itulah Tradisi budaya timur Sejak di dalam kandungan Hingga akhir hayat Hidup Yang namanya kematian Selalu beriringan Dengan bunga Baik bunga itu Untuk perhiasan Bunga itu Untuk pajangan Bunga itu Untuk sarana Puja Sesaji Sajen Selalu yang ada Namanya bunga Apa maknanya Bunga ini memberi pelajaran Bahwa Hidup dan kehidupan itu Tidak kekal Seperti hanya bunga Bunga ini dulu tidak ada Lalu mulai ada Kemudian kuncuk Dan mekar Tidak lama kemudian bunga itu layu Gugur Terkulai Ditelan bumi Ditelan bumi Apa hubungannya dengan manusia Manusia pun Seperti Keberadaan Sekuntum Bunga Dulu tidak ada Lalu mulai ada Mekar Berkembang Jaya Bunga ketika pada Posisi mekar-mekarnya Mananya indah Dari semua arah Baunya harum Harganya pun Mahal Begitu juga Perjalanan hidup Dan kehidupan Seorang manusia Pada sampai Puncak kejayaan Dia akan indah Dari semua arah Tapi oleh karena Tidak langgang Kejayaan itu pun juga Tidak permanen Ada masanya jaya Tapi kemudian Jika ada masanya Lalu Pelayu Surut Sakit Tua Dangenya gugur Terkulai Ditelan bumi Sama Dan itulah bagi mereka Yang sudah bijak bestari Yang bisa membaca Bahasa bisik alam Menerima Kenyataan hidup itu Dengan senyum Seperti kita melihat Indahnya Bunga-bunga Tetapi misipun bunga ini Sudah gugur di telan bumi Bukan berarti Tamat Riwayatnya Oleh karena Bunga yang sudah gugur itu Menjadi formulasi baru Namanya Bakal buah Buah pun juga memberi pelajaran kepada kita Buah itu ada beberapa macam Ada buah yang kulitnya halus Isinya manis Seperti apel Anggur Yang kedua Ada buah Isinya manis Tapi kulitnya kasar Seperti nanas Seperti sirkaya Seperti durien Salah Dan yang ketiga Ada buah Yang kulitnya halus Tapi isinya kasar Seperti kedondong Dan yang keempat Ada buah Yang kulitnya kasar Isinya pun juga Pahit Begitulah kalau kita Melihat sosok Seseorang Ada orang yang Penampilannya bagus Jiwanya bersih Tapi ada juga orang yang Penampilannya kurang bagus Kalau bagus namanya Indang Kalau kurang bagus namanya Endang Artinya enek dipandang Tapi ternyata jiwanya bersih Dia tidak pernah membuat Ketegangan di mana berada Tidak pernah sengketah Kalau menolong Menulung Ikhlas Tidak bersungut-sungut Minta dibalas Tapi penampilannya Kurang menarik Seperti buah Isinya manis Tapi kulitnya kasar Dan yang ketiga Ada orang Yang penampilannya Bagus Parlente Meyakinkan Tetapi ternyata Jiwanya Menyimpan Kejahatan Yang sungguh Menghancurkan Seperti buah Kedondong Karena itulah Dengan kita Membaca Bahasa Bisi alam Melihat bunga Melihat buah Kita bisa mengukur Diri kita sendiri Sebetulnya Saya ini Seperti Buah Jenis apa Seperti bunga Jenis apa Begitu juga kita Menilai Melihat Seseorang Di luar Diri kita Mari kita Belajar Dengan Bahasa Bisi alam Yang memberikan Pencerahan Selamat menikmati Selamat menikmati